Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu karena kpm pkh melakukan ini uang pencairan pkh tahap 3 2022 nya itu jadi berkurang tinggal 100 ribu rupiah saja semoga anda tidak termasuk kpm pkh kategori ini dan pkh tahap 3 2022 kapan cair yes siap siap surat sp2d akan diturunkan di tanggal ini nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan kpm pkh maupun pkh maupun bpnt bagi penerima lama maupun untuk penerima baru bahwa ada kabar terbaru terkait penyaluran pencairan pkh tahap 3 2022 ini yang sebentar lagi ini akan segera disalurkan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian ada kabar terbaru akan ada kpm pkh penerima lama dan baru untuk kategori ini yang akan cair uang bantuan pkh tahap 3 2022 nya di pertengahan tahun ini itu hanya cair sebesar 112 ribu rupiah saja bagi anda kpm pkh dengan kategori ini akan berkurang nominal uang pencairan pkh tahap 3 2022 nya yang akan diterima uang bantuan pkh nya itu akan lebih sedikit nah apakah anda termasuk kategori kpm pkh ini bahwasannya ada kabar gembira dimana sebentar lagi untuk uang pencairan pkh tahap 3 2022 di pertengahan tahun ini akan segera dicairkan kembali oleh pusat ini tinggal menghitung hitungan hari saja bantuan pkh akan segera cair kemudian saya selalu menghimbau bahwa pada saat ini untuk uang bantuan pkh tahap yang ketiga ini akan segera dicairkan pada bulan Juli 2022 ini namun ada yang perlu dipahami bersama bahwa untuk pencairan pkh tahap 3 2022 yang sebentar lagi oleh pihak kementerian sosial sebelum uang pkh tahap 3 2022 ini dicairkan kita akan menunggu dulu yang namanya itu surat sp2d atau surat perintah pencairan dana pkh turun terlebih dahulu dari pusat kemudian ketika surat perintah pencairan pkh tahap 3 2022 di termin yang ke satu pada tahun ini apabila sudah diturunkan oleh pusat pencairannya ini tidak secara langsung uang bantuan pkh akan langsung cair masuk ke dalam rekening kartu keluarga sejahtera ataupun kksnya karena pihak bang himbara dalam menyalurkan bantuan pkh ini membutuhkan yang namanya proses karena akan ada sekitar 10 juta KPM PKH di seluruh Indonesia yang akan ditransfer kartu keluarga sejahteranya secara bertahap akan ada beberapa termin pencairan kemudian ada informasi terbaru ada satu kategori KPM PKH yang akan cair uang bantuan pkhnya itu hanya senilai 112 ribu rupiah saja dan ini khususnya bagi KPM PKH yang memiliki kriteria yang seperti ini namun sebelumnya saya ingatkan bagi anda para KPM PKH yang masuk dalam kategori ini KPM yang akan cair sedikit ini jangan terkejut karena uang pkh tahap 3 2022nya ini hanya diterima sebesar 112 ribu rupiah saja dan ini adalah nominal uang bantuan pkh yang paling kecil dalam pencairannya nah langsung saja kategori KPM PKH yang akan cair uang pkhnya hanya senilai 112 ribu rupiah tersebut ini adalah bagi anda KPM PKH yang mempunyai komponen-komponen tertentu sebagai contoh KPM PKH tersebut ini hanya memiliki satu komponen saja di dalam kartu keluarganya karena sudah tidak memiliki komponen lain di dalam keluarganya nah penting untuk diketahui bagi anda para KPM PKH dan BPNT bahwa aturan dari pusat dalam satu keluarga yang berhak mendapatkan uang pkh ini maksimal hanya memiliki 4 komponen saja di dalam keluarganya dan karena satu kategori ini KPM PKH ini di dalam keluarganya itu hanya memiliki satu komponen pkh saja di dalam keluarganya yaitu hanya memiliki satu anak sekolah di tingkat sekolah dasar atau SD maka untuk satu kategori ini untuk besok yang bantuan pkh tahap 3 nya itu akan cair uang bantuan pkhnya itu sebesar 225 ribu rupiah dan KPM PKH tersebut yang mana uang pkhnya cair senilai 225 ribu rupiah saja ini uang pkhnya kemudian dimanfaatkan untuk membeli beras sebanyak 12,5 kilogram dan harga beras tersebut senilai 112.500 rupiah maka jika dikurangi uang pkhnya yang diterima ini tinggal 112.275 112.275 rupiah saja dan ini jika uang pkhnya digunakan untuk membeli beras untuk komponen pkh tersebut saya selalu menghimbau berapapun jumlah uang nominal pkh yang akan diterima besok ini tetap disyukuri saja yang paling terpenting itu masih bisa cair uang bantuan pkhnya kemudian terkait pkh tahap 3 2022 kapan cair ini siap-siap untuk surat sp2d atau data bayar pencairan pkh tahap 3 2022 ini akan segera diturunkan dari pusat dan jika diprediksi ini sekitar pertengahan bulan julie 2022 besok nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua